Jika kita kawal secara tepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India, dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar dunia ketujuh di 2030. Yah, itu enganangan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, bukan cuma justice-justus belaka, tapi memang benar loh potensi ekonomi digital Indonesia itu gede banget. Riset dari Google, tema sec dan ban pada 2021 membuat perkiraan. Ekonomi berbasis internet di Asia Tenggara, 40%-nya di Sumbang Indonesia. Bahkan di gadang-gadang, 5 tahun ke depan, nilainya akan berkembang lebih dari 2 kali lipat. Loh, kok bisa? Jadi begini. Cerita mesti dibuka dengan soal penduduknya. Riset dari Google, tema sec dan ban tadi menyebut 75% populasi di Asia Tenggara itu sudah online. Perlu kamu tahu sih, ada sekitar 650 juta lebih orang bermukim di kawasan Asia Tenggara. Dan lebih dari 40% orang bermukim di kawasan Asia Tenggara itu ada di Indonesia. Jadi, nggak salah kalau kawasan ini emang market yang gede buat ekonomi berbasis internet. Dan bicara soal market, riset yang sama juga sebut dari orang-orang yang online tadi, 80%-nya adalah konsumen digital. Nggak asing kan? Coba deh. Kamu pas belanja online, kamu pas naik mode transportasi online, kamu-kamu pas pinjem duit, pinjol. Eh? Itu semua yang bikin ekonomi berbasis internet berjaya. Bahkan, pas pandemi melanda pun, itu bukan malah jadi penghalang. Ekonomi justru tumbuh sangat subur. Google, Temasek, dan Ban menyebutkan, 60 juta konsumen digital baru muncul setelah pandemi. Sepertiganya muncul pesat selama 6 bulan pertama 2021. Dalam bahasa laporan risetnya, tulang punggung semua prestasi itu adalah perkembangan e-commerce. Di Indonesia, konteksnya bisa dilihat begini. Semua orang tahu, hampir 90% ekonomi penopang Indonesia adalah sektor informal. Masalahnya, segala usaha apapun itu, di Indonesia punya mata rantai pasok yang panjang. Kalau kamu petani misalnya, nggak mudah buat jual hasil bumi kamu langsung konsumen. Pasti mesti lewat tengkulak, pasti lewat perantara pedagang yang jalurnya panjang. Nah, menjamurnya e-commerce itu sedikit banyak memotong para tengkulak, perantara, broker, dan sebagainya. Otomatis jualan hasil bumi atau apapun itu jadi lebih mudah. Tapi, ekonomi berbasis internet yang ditopang semata dengan e-commerce juga bukan hal yang baik, terutama dalam jangka panjang. Ditopang oleh e-commerce artinya basic ekonomi digital Indonesia adalah konsumsi belaka, jadi pasar, dan bukan pecetak inovasi teknologinya. Nah, masalahnya, apakah mungkin ekonomi digital kita berkembang bukan semata-mata karena marketnya gede, karena jumlah produk kita banyak? Bisa saja sih, tapi Indonesia punya tiga masalah utama ini. Devisi talenta digital, regulasi data, dan infrastruktur. Soal defisi talenta digital Indonesia itu, kata yang pas, digitalisasi Indonesia ngebut, tapi SDM penopangnya kurang. Bank Dunia menyebut, Indonesia itu kekurangan 9 juta pekerja digital hingga 2030, atau setara butuh 600 ribu pekerja digital per tahunnya. Kedua, regulasi data. Di Indonesia banyak banget aturan yang masih berpikir dan bekerja dengan cara generasi boomer, padahal situasi di lapangan sudah genzet. Kamu bisa lihat bagaimana disrupsi terjadi saat mode transportasi online itu muncul. Banyak hal dalam aturan lawas yang gagap buat tanggapi fenomena baru itu. Ujung-ujungnya, banyak regulasi seperti tak siap hadapi zaman, dan bahkan gagal buat penjamin konsumen. Ini belum bahas soal perlindungan data pribadi. Yang kalau di Indonesia, mudah sekali kasus skandal bocor-bocor data. Nggak swasta, nggak pemerintah, sama aja. Untuk yang ketiga, soal infrastruktur. Jangan muluk-muluk dulu soal bayangin potensi ekonomi digital yang gede. Kenyataannya, yang masih harus kita tanggung adalah ketimpangan digital Indonesia itu masih gede. Bank Dunia sempat mention, hampir setengah dari populasi orang dewasa Indonesia masih belum memiliki akses. Sementara, kesenjangan konektivitas perkotaan-perdesaan belum menyempit. Kamu coba bayangin ini, 10% orang dengan ekonomi atas di Indonesia bisa menikmati akses internet 5 kali lebih hebat daripada 10% orang dengan ekonomi paling bawah. Timpang kan? Artinya, boro-boro potensi ekonomi berbasis internet itu nantinya punya nilai ekonomi yang gede dan bermanfaat bagi semua orang kalau ketimpangan akses nggak teratasi. Jadi bagaimana? Just-just-just ekonomi digital Indonesia itu boleh-boleh aja. Asal kita semua tahu dan sadar butuh apa saja agar Indonesia benar-benar sukses buat jalani hal itu. Tiga hal tadi perlu jadi perhatian kita semua. Membangun ekonomi digital perlu siapkan orang-orang terampilnya. Jangan sampai nih selamanya Indonesia cuma menang karena marketnya gede, karena penduduknya banyak. Gengsi dong, masa nggak ada satupun inovasi teknologi yang dapat tercipta dari negeri ini? Jadi kalau kamu punya ide inovasi teknologi digital, ikutan Indonesia Digital Tribe deh biar kamu bisa jadi harapan negeri ini.